Semuanya. Mas Seno, apa kabar? Mas Seno, Pak Zul. Pak Acai Hadi, selamat malam. Oke. Baik. Mas Zul, saya langsung ke Anda dulu ya, karena dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei memperlihatkan keunggulan dari pasangan yang Anda dukung, Tashi Yassin dan juga Ahmad Lutfi dengan keunggulan yang gapnya beda jauh dibandingkan Andika Parkasa dengan Hendi. Bagaimana respon sementara dari tim pemenangan pasangan Ahmad Lutfi Tashi Yassin? Ya, Alhamdulillah, Mbak Serti, kita mengucapkan rasa syukur ke Hadirullah Subhanahu wa ta'ala bahwa hari ini kita diberikan kemenangan, ini sejatinya adalah kemenangan rakyat Jawa Tengah sebagian juga disampaikan oleh Pak Lutfi dan Yassin di dalam debat terakhir bahwa hidup di Jawa Tengah itu bukan hanya untuk pilkada, maka hari ini membuktikan bahwa masyarakat Jawa Tengah itu menginginkan ada perbaikan-perbaikan yang maju dan berkelanjutan untuk Jawa Tengah dengan kepemimpinan baru. Ini menjadi salah satu spirit. Pada prinsipnya kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada masyarakat Jawa Tengah yang sudah mempercayakan bahwa lima tahun ke depan Jawa Tengah dipimpin oleh Pak Lutfi dan Yassin yang di beberapa kali kita menyampaikan di beberapa media bahwa beliau ini adalah pemimpin yang mengerti persoalan kemudian tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Ini adalah menjadi salah satu modal utama Mbak Sinti. Kami rasa bahwa pada kesempatan kali ini kita dipercaya, kemudian kita juga ini merangkul semua elemen karena prinsipnya kita adalah bagaimana memimpin secara kolaboratif di Jawa Tengah nantinya. Dari pernyataannya sudah yakin sekali bahwa Jawa Tengah nantinya juga akan menang dari hasil real count ya. Mas Enno dengan keyakinan optimisme dari pasangan Lutfi dengan Yassin bagaimana dari pasangan Andika Perkasa Hendi menanggapinya? Apakah juga sudah mulai masuk ke fase Legowo ini dengan hasilnya? Ya terima kasih Mbak Silvi. Saya rasa dari awal Pak Andika dan Mas Hendi adalah patriot sejati. Dalam konteks ini artinya siap bertarung dan berkontestasi dengan dewasa, dengan jatel, dengan tidak menggunakan cara-cara yang inkonstitusional. Dan oleh karenanya tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Andika, itu siap menang dan siap kalah. Tapi apapun mesin partai sudah bergerak secara maksimum, hari ini kita pun seluruh saksi, seluruh relawan, seluruh pendukung juga sedang memastikan agar seluruh suara yang terekam di dalam bilik suara dikawal dengan baik dan seluruh C1 Plano kita kumpulkan untuk memastikan agar suara itu bisa dikawal hingga ke real count nanti dengan akurat. Karena apapun nanti tetap penentunya adalah real count yang kita harus menunggu dan menghormati hasil keputusan yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum. Tapi harus dicatat juga bahwa di Jawa Tengah itu juga kita mencatat terjadi berbagai macam intimidasi dan kemudian mobilisasi-mobilisasi yang melibatkan okrum-okrum aparat tertentu. Kita catat ketegangan itu terjadi setidaknya kalau kita melihat hari ini, itu di Solo dan di Poyolali. Ini tim hukum BDI Perjuangan dan tim hukum Pak Andika dan Mas Eli akan mengumpulkan seluruh temuan-temuan tersebut dan nanti tentu akan berproses sesuai dengan koridor hukum yang disediakan. Apapun kita menghargai suara rakyat, masing-masing suara rakyat harus dihargai dan tidak boleh ada yang melakukan intervensi terhadap pergerakan suara rakyat itu. Itu dari kami, Mbak Sitiya. Oke, sepertinya baru pertama kalinya pasangan yang didukung oleh PDI Perjuangan. Mas Jayadi, kalau berdasarkan hasil hitung cepat sementara ya, keok di Jawa Tengah. Apa faktor yang mempengaruhi? Kita akan bahas nanti Mas Jayadi, tapi kita harus judah terbih dahulu pebersa. Kami akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi di live event Pilkada Serentak 2024 Metro TV. Mas Jayadi, mungkin kita harus update dulu kalau dari hasil hitung cepat LSI lembaganya Mas Jayadi sudah berapa ini angka di Pilkada Jawa Tengah? Di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah itu. Untuk pasangan, hanya ada dua paslon. Head to head sekali ini salah satu pertarungan yang paling panas dan menjadi sorotan. Ya. Untuk Pilkada Serentak 2024. Kebetulan Jawa Tengah kita sudah 100% masuk angkanya. Mas Jayadi sudah 100% di LSI, berapa hasil akhir hitung cepatnya? 59,38 untuk Lutfi Yassin, kemudian 40,62 untuk Andika Hendi. Gak beda jauh lah sama lembaga-lembaga yang lain ya. Oke. Dengan margin of error cuma 1,17, jadi jarak antara Lutfi Yassin dan Andika Hendi itu terlalu jauh. Ya. Jadi artinya keunggulannya signifikan. Iya, jadi keunggulannya signifikan karena itu LSI dengan yakin memprediksi bahwa Lutfi Yassin lah yang menjadi pemenang pemilu di Jawa Tengah. Oke, suara yang masuk dari LSI ya itu sudah 100%. Kami juga tampilkan ini pemirsa dari Lembaga Survei Indonesia. Itu kan, ya sudah 100%. Sudah 100% untuk nomor urut 1. Margin of errornya 40,62. 1,17%, lalu tingkat partisipasinya cukup tinggi sih, 79,8%. Oke, kemudian untuk yang nomor 2, Lutfi Yassin itu di 59,38. Tadi sebelum jeda, Mas Jari saya tanya. Untuk pertama kalinya sepertinya di Kandang Banteng, Jawa Tengah, Paslon yang diusung oleh PDI Perjuangan itu kalah telah kalau kita lihat dari hasil itu cepatnya. Faktor yang paling signifikan mempengaruhi? Pertama, cuma dua pasang calon yang bertarung. Jadi salah satu pasang calon harus memperoleh 50% lebih untuk menang. Yang kedua, memang PDIP itu bertarung di wilayahnya sendiri, Kandang Banteng. Tapi kan PDIP untuk mencapai 50% itu tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Karena kekuatan PDIP di Jawa Tengah itu antara 30-40% maksimal. Kalau berdasarkan pemilu yang barusan itu 28%. Jadi PDIP untuk menangkan pertarungan itu harus dibantu oleh kekuatan tokoh-tokoh. Nah ada dua jenis tokoh di sini. Tokoh yang menjadi calon itu sendiri, dalam bagian Pak Andika sama Hendi. Nah kalau tokoh yang menjadi calon, yaitu Pak Andika sama Hendi, ditandingkan dengan Pak Lutfi sama Pak Yasin, itu secara ketokohan keduanya sama kuat lah. Tetapi dari segi tokoh-tokoh lain yang membantu, itu PDIP bercerai dengan salah satu tokoh utamanya selama ini, yaitu Jokowi. Yang membantu Prabowo di Jawa Tengah untuk menangkan pemilu. Jadi dengan kata lain, kita bisa mengatakan dengan asumsi bahwa tokoh calonnya itu sama kuat, itu berarti PDIP berjuangan bertarung sendiri di Jawa Tengah. Dengan mengandalkan hanya kekuatan partainya. Jadi dengan demikian, karena kita tahu bahwa kekuatan partai PDIP berjuangan, semilitan-militannya PDIP berjuangan, maksimum dia dapat 40. Sebagai kanang banteng kan, maksimum itu 40. Itu sudah ditambah dengan usaha dari tokoh-tokoh. Jadi faktor itu saya kira yang membuat kali ini keok, kali ini kalah. Ada faktor tokoh sentral, Mas Enno, disebut namanya Pak Jokowi di sini. Kemudian tadi Anda juga mengatakan ada dugaan pergerakan-pergerakan untuk bisa mengintervensi hasil pilkada di Jawa Tengah. Apa upaya dari PDIP berjuangan untuk bisa membuktikan adanya dugaan permainan-permainan tersebut untuk bisa membalikan keadaan? Meskipun kalau kita lihat dari gapnya ini terlalu jauh ya, kalau dari hasil hitung cepat. Ya kita tentu berharap bahwa semuanya berjalan dengan ideal. Tapi faktanya kan sepanjang perjalanan pemilu ini, itu banyak sekali laporan yang masuk ke kami terkait bagaimana duga-dugaan, intimidasi, kemudian mobilisasi kekuatan yang di luar peraturan konstitusional itu terjadi di Jawa Tengah. Sehingga tentu saja kalau dari paparan Pak Jayadi tadi, sebenarnya kan menunjukkan suatu fakta bahwa seluruh kekuatan mesin partai itu sudah bergerak secara maksimum. Artinya kalau bicara secara ideal, ya pergerakannya semuanya sudah bergerak. Ini membantah berbagai dugaan bahwa di Jawa Tengah mesin partai PDIP berjuangan tidak solid. Ini membantah bahwa banyak dugaan dan tuduhan yang mengatakan bahwa mesin partai kita gembos di Jawa Tengah. Tapi kan tidak. Faktanya dugaan-dugaan, intimidasi, kemudian mobilisasi itu sampai hari ini masih terus kami dalami di Jawa Tengah dan kami kumpulkan. Nah nanti ini tim hukum partai termasuk tim hukum Pak Andika dan Hendi akan melakukan sebuah konferensi pers atau menunjukkan fakta-fakta tersebut. Sehingga dalam konteks ini bisa ditunjukkan bahwa memang suara rakyat itu kemudian di dalam Pilkada Jawa Tengah ada daerah-daerah yang kami tidak bisa maksimal bergerak. Nah itu nanti yang akan kami lakukan. Tapi apapun saya rasa Pak Andika dan Mas Hendi sangat yakin bahwa yang mereka lakukan adalah pergerakan yang patriotis. Pak Andika meskipun pernah menjadi panggung Pak TNI tetapi berkomitmen untuk tidak menggunakan bekas kekuasaannya, mantan wilayah kekuasaannya untuk membantu pemenangan dirinya. Nah ini satu hal yang saya rasa saya mengangkat topi bahwa pada saat menjadi sipil, ya bergerak dengan cara sipil dan melebur dengan rakyat meskipun waktunya sangat singkat di masa kampanye ini. Itu Mbak Silvia. Mas Zulkifli merespon seadanya dugaan, mobilisasi, intimidasi yang akhirnya mempengaruhi hasil dari Pilkada di Jawa Tengah. Bagaimana dari kubu Anda menanggapinya? Apakah juga akan siap untuk memberikan counter? Kalau seandainya dari tim Mas Heno di Jawa Tengah sudah bergerak untuk menyiapkan segala buktinya? Ya, baik Mbak Silvia. Jadi kita sudah ketahui bahwa pesta demokrasi itu adalah kedaulatan berada di karang rakyat. Hari ini masyarakat Jawa Tengah itu sudah memahami bagaimana siapa sih yang mengerti kondisi, siapa yang lebih memahami permasalahan dan sebagainya. Saya kira masyarakat Jawa Tengah sudah pahamlah terkait dengan siapa pemimpin yang layak untuk memimpin Jawa Tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tujuan-tujuan yang disampaikan oleh kubunya Mas Heno tadi yang disampaikan. Kan di dalam pesta demokrasi ini sudah ada ya. Sudah ada penyelenggarannya, ada TPU, ada Bawaslu, dan lain sebagainya. Inilah menjadi salah satu carana ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang ditutupkan dan lain sebagainya. Mulai dari proses sampai dengan akhir itu kan sudah ada ya. Sudah ada lembaga yang menangani ini untuk salah satu hal yang paling penting. Saya kira kita pahami. Jangan nanti ketika kita, oh karena ada terjadi ini kemudian kita perlu ada persoalan A, persoalan B, kemudian C, dan lain sebagainya. Padahal ini adalah pesta demokrasi. Kalau kita lihat juga dari sisi program, dari sisi penampilan pada saat debat pertama, debat kedua, debat ketiga, masyarakat Jawa Tengah itu sudah cerdas. Masyarakat Jawa Tengah itu sudah paham bagaimana siapa pemimpin yang bisa menyelesaikan permasalahan. Saya kira ini poin penting yang harus kita tangkap. Bukan lagi ketika persoalan pemilu, kemudian kita girin isu, kemudian kita hasil gimmick, dan lain sebagainya. Ayo lah, kita sama-sama sebagai putra-putra terbaik bangsa ini untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat Jawa Tengah untuk menjadi seorang patriot. Saya kira ini, saya sepakat tadi yang disampaikan oleh mas Teno, bahwa kita di dalam pesta demokrasi itu harus berprinsip sebagai patriot. Ya, mengakui kekalahan, kemudian juga mengakui kemenangan. Ini menjadi salah satu. Kemudian itulah yang diajarkan oleh Pak Lutfi dan Gus Yassin, mulai dari penyampaian-penyampaian di beberapa waktu terakhir ini adalah menjadi salah satu. Kalau terkait dengan tadi yang disampaikan, oh ada mobilisasi dan lain sebagainya. Sudah ada, wadahnya ada bawah selu. Saya kira itu adalah lembaga yang benar-benar sebagai penyelenggara dari pilkada ini menjadi salah satu. Kemudian berbeda ketika, oh hasilnya nanti kemudian dicarilah permasalahan-permasalahan. Saya kira ini menjadi salah satu lompatan demokrasi yang harus kita ambil adalah bagaimana membangun demokrasi ini benar-benar berada di kedaulatan itu, berada di tangan rakyat. Ini menjadi salah satu hal yang paling penting. Yang terakhir, Mbak Silti, kami perlu sampaikan bahwa angka tadi yang disampaikan oleh Pak Jayaki itu 59%. Sekarang kita sudah masuk 91,32% data di internal kita, itu kita di angka 59,12%. Ini merupakan hadiah ulang tahun bagi Pak Lutfi karena di umur 58 ini juga dapatnya juga angka 58%. Saya kira ini adalah menjadi salah satu apresiasi dari masyarakat Jawa Tengah bahwa ini adalah kemenangan masyarakat Jawa Tengah. Sekali lagi kami tidak mengklaim ini kemenangan dari Pak Lutfi dan Dushasin, tapi ini kemenangan dari masyarakat Jawa Tengah. Itu Mbak Silti. Poin yang ingin kami sampaikan, mari kita... Dan tentu sekali lagi kita harus menunggu hasil real count dari KPU ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita menunggu real count dari KPU dan pengumuman resmi dari KPU, tetapi pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih dan terus menghimbau kepada semua relawan, semua simpatisan, saksi untuk mengawal suara dari Pak Lutfi dan Dushasin. Mungkin itu Mbak. Mazul dan juga Mas Heno, terima kasih atas perbincangan singkat kita terkait dengan Pilkada Jawa Tengah. Tentu sekali lagi kita sama-sama mendapat hasil real count dari KPU untuk bisa mempersiapkan langkah selanjutnya. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.